Intro Guna mencegah banjir akibat tersumbatnya saluran air yang diakibatkan oleh tumpukan sampah, pemerintah desa membuat tempat pembuangan akhir dan pembakaran sampah. Menjaga lingkungan agar tetap bersih merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga kewajiban berbagai elemen masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah desa Ciparai kecamatan Lewimunding kepada warganya pasca terjadinya tumpukan sampah yang membuat sumbatan air di sungai dan mengakibatkan banjir. Pemerintah desa setempat kemudian bergerak cepat dengan melihat kondisi tersebut dan berinisiatif untuk membuat TPA dan pembakaran yang ramah lingkungan. Terlihat warga masyarakat desa Ciparai memusnahkan sampah dengan cara membakar di tungku raksaksa yang telah difasilitasi oleh pemerintah desa. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik karena masyarakat juga sudah merasa pusing bagaimana cara mengantisipasi sampah supaya lingkungan nyaman gitu yang pada akhirnya ya punya inisiatif membuat suatu pembakaran. Alhamdulillah sangat simpel. Jadi semua sampah yang basah apalagi yang kering hancur jadi abu gitu. Penyaknya penumpukan sampah di sungai sekarang sudah tidak ada lagi ya Pak ya? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini sampah di lingkungan apalagi di sungai-sungai ya sudah nyaman sekarang tuh. Dadah! Salah satunya saya membuat TPA ini. Maksud dan tujuannya supaya meminimalisir tentang sampah karena banyak terjadi di masyarakat itu buang sampah salah-salah. Ambil langkah seperti ini supaya kira-kira masyarakat itu memahami tentang kebersihan satu masalah banjirnya karena itu akan menumpuk di sungai. Terima Jalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima Jalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV.